Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Politikus muda yang berani menunjukkan sika berbeda Berlawanan dengan Gerindra yang mengusung ketua dewan pembinaannya sebagai calon presiden Haris Indra justru mendukung Jokowi Telah bergabung bersama kami Haris Indra, politikus partai Gerindra Yang juga pernah menjabat sebagai kepala bidang luar negeri dan pertahanan Gerindra Selamat malam Mas Haris Selamat malam Terima kasih sudah dirimata Najwa Sama-sama Sempat ramai ketika masa kampanye Pemberitaan soal Anda Yang berbeda Bertolak belakang dengan sikap partai Saya mau klarifikasi dulu Anda Sampai saat ini masih memegang kartu tanda anggota Gerindra tidak? Masih Jadi masih anggota partai? Masih 001 001 001 Dan apa konsekuensi yang Anda terima Pasca ramai-ramainya kampanye kemarin Ketika Anda terang-terangan muncul di banyak media Mengatakan Saya justru mendukung lawan bos saya Belum ada Belum ada konsekuensi apapun? Belum ada Setidaknya sampai hari ini saya belum menerima surat apapun Dari DPP Baik itu pemberhentian, pemecatan, peringatan, seteguran itu belum ada Secara informal apakah tapi kemudian itu diberikan? Tidak ada juga Baik secara resmi, lisan, tulisan tidak ada juga Jadi tidak pernah ada kontak komunikasi dari partai apapun yang mengomentari manuver politik Anda? Secara resmi tidak ada, orang per orang mungkin ada Tapi itu pun bukan marah atau kecewa Justru mendukung banyaknya Tapi kalau dari struktur partai, dari ketua, dari kalangan elit partainya? Tidak ada Tidak ada? Tidak ada Anda tidak bertanya-tanya kenapa manuver yang membuat heboh banyak orang Itu kemudian seolah-olah tampaknya tidak ada reaksi apapun dari partai Anda? Tidakkah justru itu membuat Anda bertanya-tanya? Saya kira barangkali karena saya dianggap anak kemarin sore Hanya satu titik dari satu garis panjang Jadi saya dianggap tidak diperdulikan Tidak memberi pengaruh besar terhadap mereka Jadi buat apa juga dipedulikan Tapi yang jelas sampai hari ini belum ada surat-surat seperti yang tadi Mbak tanyakan pada saya Jadi analisa Anda karena justru tidak dianggap penting hanya satu dari sekian banyak? Tidak dianggap penting dan itu saya baca pernyataan Pak Hashim kepada saya memang Jadi memang saya dianggap tidak penting Dan itu Anda tidak tersinggung atau Anda tidak merasa harga dirinya terkoyak setelah berkoar-koar mengatakan tidak mendukung Prabowo dan malah tidak dianggap penting? Saya tidak merasa diri saya penting Penting untuk saya adalah menyuarakan apa yang menjadi si hati saya Dan itu Jokowi JK dan itu yang terbaik Ketika ramai-ramai kampanye kemarin Ada kemudian banyak yang memberikan analisa Analisa politik Ada yang bilang wah ini hanya dimanfaatkan oleh pendukung Jokowi JK Karena rasanya gagah sekali Ketua ketika itu Anda ketua dan kemudian dibantah Anda bukan ketua katanya Ketua yang saya mau klanifikasi itu Anda masih ketua ketika Anda secara resmi mengatakan tidak mendukung Prabowo? Partai Gerindra, partai profesional Pasti tentu kalau saya diberhentikan ada surat resmi yang memberhentikan saya Seperti halnya teman-teman dari partai Golkar yang katanya juga dipecat Ada surat teguran 1, 2, 3 mungkin Sampai hari ini saya tidak pernah merima surat pemecatan dan pemberhentian Sampai hari ini mungkin saya tidak tahu Setahu saya, saya masih ketua bidang pertahanan Tapi apakah Anda masih dilibatkan untuk datang dalam rapat-rapat? Tidak pernah ada rapat Jadi tidak pernah dilibatkan? Atau Anda tidak tahu ada rapat? Karena itu dua hal yang berbeda Tidak pernah ada rapat Itu jelas sekali Memang tidak pernah ada rapat Jadi saya tidak pernah ikut rapat Sejak partai ini berdiri Saya kira rapat itu bisa dihitung dengan jari Bagaimana kemudian partai mengambil keputusan Mengambil kebijakan strategis kalau tidak ada rapat? Pak Prabowo memang punya hak prorogatif Untuk menentukan kebijakan yang strategis di partai Sehingga mungkin tidak mengikut sertakan para pengurus DPP Tapi kalau memang pertanyaan Mbak Najwa tadi tentang rapat Sampai hari ini memang belum ada rapat Dan itu hal yang biasa Sejak Anda ikut Kalau 001 berarti Anda sejak awal Terlibat di tahun 2008 Dan itu hal yang biasa di partai ini Kalau partai modern kan seharusnya bukan hanya titah satu orang Iya, sedulu waktu masih ada Ibu Halida Masih ada Pak Muhdi PR Itu masih ada rapat Dulu setiap hari Kamis Tapi setelah itu mungkin tidak ada lagi Setelah itu ya mungkin ada kebijakan-kebijakan Strategis yang diambil oleh Ketua Dewan Pembina Dan itu tidak mengikut sertakan teman-teman di DPP Tidak pernah dilibatkan? Tidak pernah Dan itu tidak pernah mengganggu Anda selaku pengurus partai? Tidak, buktinya menang Juara ketiga gitu Seperti itu Jadi tidak penting apakah partai demokratis atau tidak Yang penting punya kekuasaan? Saya tidak mengatakan itu kekuasaan Tapi yang penting adalah Buktinya itu efektif Dan sekarang kita menepati posisi ketiga Sebagai partai baru yang baru berdiri 6 tahun Setidaknya itu efektif Anda berbicara seolah-olah memang Anda masih sangat cinta pada partai yang Anda dirikan ini? Saya sangat cinta partai ini Masih sangat cinta? Sangat cinta Walaupun tidak dianggap? Tidak perlu dianggap Saya tidak perlu untuk orang lain tahu saya mencintai seseorang Yang penting orang itu tahu saya cintai Ketika Anda mengatakan Anda lebih prefer untuk mendukung calon yang A dibandingkan yang B Anda lebih mendukung Jokowi dibandingkan dengan Prabowo Itu kemudian agak aneh rasanya Karena kalau dari kacamata orang luar nih Mas Haris dari kacamata media, dari kacamata pengamat Gerindra itu didirikan salah satunya Ya untuk menjadi kendaraan politik bagi Prabowo Subianto menjadi presiden Dan kalau pendirinya tidak tahu itu salah satu tujuan partai didirikan Itu rasanya agak aneh Anda tidak melihat hal yang sama? Kita ingin mendorong calon pemimpin Indonesia yang terbaik Dan saat itu ketika saya melihat Pak Prabowo maju akan dicalonkan Dan belum ada Pak Jokowi Saya menganggap Pak Prabowo masih yang terbaik Saya katakan waktu itu Kalau Pak Prabowo misalnya bersaing dengan Pak Hatta misalnya Saya akan dukung Pak Prabowo Kalau Pak Prabowo dengan Pak Burizal Bakri misalnya saya akan dukung Pak Prabowo Tapi kali ini saya melihat Pak Prabowo misalnya bersaing dengan Pak Jokowi Dan saya melihat Pak Jokowi adalah yang terbaik Sebagai warga negara yang baik tentu Kita ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik Sama seperti kita vote misalnya Ada kemarin Indonesian Idol misalnya Kita pilih orang yang terbaik sebagai penyanyi Masa untuk pemimpin Presiden Republik Indonesia kita pilih bukan yang terbaik Jadi menurut saya sebagai warga negara yang baik Kita harus mendukung orang yang terbaik Dan itu Pak Jokowi JK Haris ini setahu saya masih tercatat sebagai kader Gerinda sampai hari ini Masalah dukungannya kepada calon lain Itu biarlah menjadi pilihannya Nanti mungkin partai akan mengatur mekanisme sesuai dengan ketentuan aturan yang ada Di Gerinda ada mekanemis rapat ya Rapat harian, rapat pleno Setahu saya Haris sudah lama Hanya tercatat sebagai anggota Bukan lagi pengurus Ingat ya Nana Saya melawan bukan karena saya takut kehilangan jabatan Jabatan ini resiko Tapi atas nama Saya tidak ingin Hak-hak rakyat itu dirampok Oleh sekelompok orang yang tidak Seharusnya diambil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!